Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tersebut menyatakan dirinya tidak diizinkan disuntik vaksin yang dari pusat karena takut tercampur dengan vaksin di Bio Farma yang sudah mengalir di tubuhnya. Meski begitu Emil menegaskan berbagai tokoh di Jawa Barat siap mengikuti instruksi Presiden untuk disuntik vaksin terlebih dahulu sebagai teladan. Jadi vaksin terlebih dahulu, vaksin yang diberi langsung dan vaksin yang di Bio Farma yang sudah menjadi kawasan. Saya sendiri setelah konsultasi kepada ini tidak diizinkan disuntik vaksin lagi karena takut tercampur dengan vaksin yang diluji coba kan di Bio Farma. Jadi kemungkinan tokoh-kokok Jawa Barat mengikuti keadaan para presiden, kemungkinan dia mulai dari keluarga penurunan dan pekerjaan berkain yang diizinkan. Selain itu Emil mengungkapkan saat ini Jawa Barat memiliki 60 ribuan stok alat swab antigen dan 20 ribuan lainnya dari BPBD untuk mengetes para wisatawan maupun warga Jawa Barat. Pada 23 hingga 27 Desember kemarin, Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat menggelar swab antigen kepada pelaku perjalanan di res area tol Cipularang dan Cipali. 42 dari 2.838 pelaku perjalanan yang diswab antigen pun dinyatakan positif COVID-19 dan diwajibkan menjalani isolasi mandiri. Sementara itu jumlah daerah yang masuk zona merah di Jawa Barat kembali bertambah yaitu Depok, Karawang, Tasik Malaya dan Kabupaten Bandung Barat. Untuk mencegah semakin menyebarnya virus corona, Emil pun kembali menegaskan dirinya melarang perayaan tahun baru yang dapat mengakibatkan kerumunan baik di luar maupun dalam ruangan.